Hai Sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu poin penting perubahan pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tunjangan Purna Tugas. Sesuai Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Pasar 26, 50A dan 62, KADES, BPD dan Perangkat Desa berhak mendapatkan Tunjangan Purna Tugas. Berikut simak penjelasannya. Di dalam Undang-Undang Desa yang baru, Tantang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tantang Desa, di mana ada kebijakan baru, baik itu bagi kepala desa, badan permusawaratan desa, dan maupun perangkat desa, akan memperoleh dana purna tugas atau Tunjangan Purna Tugas satu kali di akhir masa jabatan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat 3, Huruf C dan Huruf D. Berikut saya bacakan kepada Sobat. Di situ disebutkan, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Kepala desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan, dan ketenaga kerjaan, huruf G, mendapat tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan, sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi artinya, setiap akhir masa jabatan kepala desa, baik itu pada periode pertama maupun pada periode kedua, masing-masing memperoleh tunjangan purna tugas sebanyak satu kali. Nah, sebagai contoh misalnya Sobat, kepala desa berakhir masa jabatannya, misalnya pada periode pertama, maka pada saat itu juga dia memperoleh dana purna tugas atau tunjangan purna tugas diberikan sebanyak satu kali. Nah, demikian juga ketika berakhir masa jabatannya pada periode kedua, dan di situ juga diberikan lagi dana purna tugas atau tunjangan purna tugas sebanyak satu kali. Jadi masing-masing itu memperoleh dana purna tugas atau tunjangan purna tugas sebanyak satu kali baik pada periode pertama maupun pada periode kedua, jadi itu sebagai bentuk penghargaan Sobat selama menghabi sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, demikian juga bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa juga memperoleh tunjangan purna tugas diberikan satu kali di akhir masa jabatan. Sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 62 huruf J bisa saya bacakan kepada Sobat. Di situ disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi setiap berakhir masa jabatan, anggota Badan Permusyawaratan Desa itu memperoleh dana purna tugas sebanyak satu kali, baik berakhir pada periode pertama maupun berakhir pada periode kedua. Itu sama-sama memperoleh tunjangan purna tugas. Masing-masing mendapatkan sebanyak satu kali, jadi kurang lebih seperti itu ketentuannya Sobat. Nah kemudian begitu juga bagi perangkat desa juga memperoleh tunjangan purna tugas di akhir masa jabatan, sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 50 huruf C. Nah di situ disebutkan, biar saya bacakan kepada Sobat, perangkat desa dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi setiap akhir masa jabatan akan memperoleh tunjangan purna tugas sebanyak satu kali. Nah itu karena perangkat desa bukan berperion, tapi karena sampai usia 60 tahun, maka setiap berakhir masa jabatan sampai pada usia 60 tahun, maka akan memperoleh tunjangan purna tugas sebanyak satu kali. Nah besaran nominal tunjangan purna tugas ini Sobat, itu nanti bergantung pada kemampuan keuangan desa. Maka tentu berbeda-beda di setiap daerah, yaitu bergantung pada kemampuan keuangan desa masing-masing. Nah untuk realisasinya nanti, itu diatur di dalam peraturan pemerintah tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 43 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa. Yang baru, tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi realisasinya nanti, itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya Sobat mengenai atau terkait dengan dana purna tugas atau tunjangan purna tugas yang diberikan satu kali di akhir masa jabatan. Baik itu bagi kepala desa, badan permusawaratan desa, dan maupun perangkat desa. Demikian pembahasan singkat mengenai KADES. BPD dan perangkat desa berhak mendapatkan tunjangan purna tugas. Mohon maaf, bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.